Tidak, jangan mengaku, sudah di pendahat Gak boleh mengaku, bilang aja kita bunuh itu dah Sudah, sudah Sudah 1828 Sudah, sudah, sudah Kamu jangan banyak, kamu jangan banyak aku Ya Nana Unch, eh Nana Cu Nana Cu, kok gak ada sih nama kamu Yaudah kalau gak ada, bagus deh Apa-apa aja, Pak, apa aja, Pak Robri sama Beri kidnapping, dia bawa se-class one gak? Gak, gak bawa dia Gak, gak bawa itu Pak, kita jangan dibawalah, kita disini aja, di hold aja lah Saku Nana Cu, nih aku kirim dendanya, masuk gak? 2725 Ya itulah kamu resikonya yang rampok, Nana Cu Iya, iya, sih itu juga operatif loh Sudah masuk Sudah masuk? Sudah, udah Ya gak ada 3400 Kurangin di kita Kamu kerja apa, Nana Unch, eh, Nana Cu Nana Cu Nana Cu, U-nya tiga Gini, 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 Pak Mas, kan lepas dulu Bentar, bentar, bentar Kayaknya kita pernah bertemu, Nana Iya, iya Kayaknya Apakah kamu pernah bertemu dengan officer yang teriak? Iya, udah Siapa, nih? Iya Itu, ya Pak Itu, ya Pak Itu, ya Pak Itu saya sama ponakannya ini, atasan saya Oh, itu kamu Iya Ya ampun Bapak harusnya harus ganti rugi Udah, balikin dulu tadi duitnya Kemarin saya tuh ketemu, muka seperti kamu aja seperti kamu, dan suaranya juga seperti kamu Pelan-pelan terus kadang hilang Iya Pak, balikin dulu duitnya buat ganti rugi yang kemarin Ganti rugi yang mana? Ya, Bapak kemarin lihat udah set room saya Apa? Tadi, kemarin Bapak set room saya tau Kamu mau nusuk saya saat Kamu tau anak-anak kamu Tapi, tapi gak nusuk Iya, tapi kamu udah nondongin Kamu tuh udah nondongin aja itu udah pengancaman terhadap petugas kepolisian Tapi, tapi Bapak ngomong terus, gak set 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 Saya udah saya buka Buka aja itu, tak saya ada itu Iya, kan tinggal dijawab Kakak siapa nih, langsung dijawab Itu Mailo suka gitu juga soalnya Memang, ya harus dijawab Mailo tuh temen saya itu ponakannya atasan saya tadi yang saya bawa Dia selalu ketemu cewek Kakak siapa nih? Kalau ketemu cowok Ah, abang siapa nih? Gitu Ya udah, tapi kenapa gak mau ganti rugi? Kamu yang harusnya saya penjara kemarin gara-gara kamu mau coba untuk bunuh saya pakai pisau Sat Enggak, kemarin coba Bapak lihat dulu yang nabrak duluan siapa Saya jalan, itu saya mau narik taksi Pak Terus saya di ghosting gara-gara kelamaan Bapak ngomong, kakak siapa nih, kakak siapa nih gitu Astaga, tapi kan Ya, maksudnya kan kayak Gak bisa Pak Bapak harusnya ganti rugi dulu Baru nanya kakak siapa nih, kakak siapa nih, dimana etikannya coba Tapi kan kekenalan dulu baru Bapak, Bapak gak tahu saya dari taksi itu Eh, sat! Nah, jadi gini ibu maksudnya kan kayak Gak bisa Pak Ya, tapi kan Gak bisa Maksudnya Ya, oke Yaudah, oke, baik Tapi Ibu sih punya pantun buat ibu Gak mau, gak mau pantun, maunya duit tadi balikin Iya, barungan aja, barungan saja Gak apa-apa saya nunggu lihat Tapi kan kalau misalnya ibu tadi kena Enggak Pak, pokoknya Bapak balikin dulu yang duluan salah siapa Kan bapak kan kemarin ya Yang hari ini ya udah Hari ini, yang kemarin kemarin Pak Gini, Bapak, kita lanjut pantun Mana pantunnya, saya udah ngaris kok Nah, tuh Gimana Bu Oh, aduh dulu tadi balikin Kenapa jadi duit? Kenapa jadi malakinin saya ini? Eh, Bapak, Bapak harus ganti rugi kemarin Bapak Bapak taksi, taksi saya Perusaha gerber Bapak Terus saya gak balikin Yaudah, yaudah Yaudah, service taksi berapa? 400 kan? Enggak, 6.000 Pak 800 Matamu picek 6.000 Ya udah Yaudah, 3.000 Yaudah, ini saya ber Yaudah, saya ganti rugi taksi kamu kemarin ya Ya udah 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 Kalau misalkan Bapak tidak ganti rugi Bapak akan sangat menyesali seumur hidup Bapak itu menginginkan itu kan Jadi saya harap Bapak harus ganti rugi Saya tunggu Bapak ganti rugi dua kali lipat oke Udah belum? Gantian saya ngomong Tapi gini Ibu, masalahnya dia Kemarin itu nondong saya dengan pisau Dan juga dia menggunakan tasia Sebenarnya bukan salah saya juga Dia salah jalan, kemudian lampu merah dia tabrak Kemudian saya lewat dengan mobil saya, dia tabrak pintu aja Dia keluar, tiba-tiba langsung nondongin pisau Kalau misalkan saya tertusuk, saya mati, saya meninggal, gimana? Teman-teman saya gimana? Orang-orang BCOS gimana? Saya ini atasan BCOSO loh bu, kalau misalkan saya meninggal Saya hilang dari muka bumi ini, saya tidak bisa mengurus lagi BCOSO Ibu mau tanggung jawab, ibu mau jadi underserif Ibu mau mengurus semua kepolisian yang ada di Los Santos Mau ibu seperti itu, atau gini aja bu Kalau misalkan ibu, saya sudah kasih 3.000 dolar ke ibu Dan ibu tidak terima masalah 3.000 dolar itu Dan ibu masih malak saya, dan ibu masih Meminta lebih dari uang yang saya punya Oke, it's okay, fine, boleh Kalau kamu mau bawa ke pengacara, bawa ke DOC Bawa outerni kalian Bawa ke pengacara kalian, kalau gak punya kita bawakan satu pengacara buat kalian How about that, Mem? Oke, sudah? Sudah? Oke Kenapa saya minta gak dirugi, karena saya seorang cewek sendiri Pak saya mempunyai anak, saya mempunyai banyak tagian Karena bapak saya adalah pekerjaan polisi Dan saya gak punya polisi, gitu, saya tidak memberi pekerjaan Jadi saya harus meminta bapak untuk gak dirugi Kenapa saya meminta ganti rugi, karena saya membutuhkan uang itu Pak uang itu untuk saya santunin Kayak hatim piatu, pantiat suar Karena saya tidak mau punya soal duit Karena saya, sekarang ini saya adalah janda Saya cuma memiliki satu anak Dan saya memiliki titang pinjol Pinjol, bapak Pinjol Jadi saya, saya membutuhkan sangat uang itu Jadi saya harap-bapak, saya harap memalumin saya Karena saya tidak mempunyai suami Kalau saya mempunyai suami, dan saya itu orang officer Saya tidak akan juga menjadi rugi Karena saya sudah mempunyai tugas yang mulia Saya sudah mempunyai tugas yang mulia Saya sudah mempunyai tugas yang mulia Amin, amin Karena bapak, karena bapak ini Seorang officer yang punya gaji banyak Amin, amin Oke, sudah? Tapi gini ibu, masalahnya kan Bukan ibu yang memakai topeng berwarna merah Dan juga baju berwarna merah Ini masalah ibu-ibu depan saya Memakai baju warna pink Yaitu nanacu Ya tiba-tiba dia menabrak saya dengan menggunakan taksinya Ini tidak ada hubungannya Walaupun ibu maaf juga sebelumnya Bukan saya tidak bermaksud kurang sopan atau gimana Terhadap ibu yang tidak punya Ibu dan juga orang-orang yang bilang tadi Ya tembiatur juga punya pinjaman online Ini masalahnya adalah Ibu nanacu depan saya ini loh Bukan ibu badut yang depan diri saya Jadi kalau misalnya ngomongin soal masalah ini Itu berhubungan dengan saya Dan juga nanacu Hei 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 Tolong itu dadanya jangan sampai dengan Kena dengan dada saya ini Ini saya agak grogi ini Kena dada ibu nanacu Ya udah saya ngomong boleh gak? Ah boleh Boleh gimana? Pak, jadi kemarin kan bapak Saya lagi jalan mau itu taksi loh pak Saya butuh duit buat hidup pak Terus bapak tiba-tiba Nabrak taksi saya Terus saya disetrum Coba salah siapa? Salah siapa? Saya cewek bukan? Saya cewek kan yaudah yang salah Berarti bapak Coba Nah bisa udah gak perlu alasan Nomor satu peraturan Adanya salah siapa? Tapi kan bu Saya udah kasih Laki-laki Bapak laki-laki bukan? Laki-laki Kalau laki-laki yaudah bapak Bapak harus Minta maaf sama saya Keluarga saya dari penjara Emang udah berapa bulan bu? Mundur dulu ibu Nanti saya kena ini ibu Nah coba mundur sikit Bahaya Ntar masalah lagi Ntar masalah lagi Oke stop situ Oke saya sering jawabin sukses Meminta maaf atas apa yang saya lakukan kemarin Tapi saya sudah bertanggung jawab Dengan membayar 3.000 dolar Untuk servis mobil ibu Yang sudah rusak Dan juga lecet Aku pulang Pulang lewatnya Gimana guys? Karena udah diliatkan guys Ini serjaban guys Lihat guys Idola kalian guys Jangan Jangan di Eh bukan salah Jangan kamu viralin Out in 4K Terus Saya kapan pulau di penjara ini? Jadi Jadi kapan saya bisa pantun ke ibu? Saya mau pulau di penjara Tapi kan tadi Katanya bayar dulu Terus saya bisa pantun Yalah Oke Eh itu suruh diem dulu temen ibu Di keling Terus rileks Tiba tunisan Hoba Merinding Bulu Jaket Di keling Terus rambut Meneng jadi biduan Sumpah laris loh di Los Angeles Bener sih Oke Profesi yang sangat baru Oke saya punya pantun Mau dengar ibu? Iya boleh Ke kamar mandi Ambil ember Cakep Cakep Can I have your number? Ambil ember Anjing 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 Eh Itu dia anak aku Kalau kau mau minta nomor Kau lewati dulu mamanya Enak aja Anak aku itu Eh Eh kau harus minta restu Sama orang tuanya disini Eh Anjing 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 Selamat menikmati